SAKHYUN Sebelum mendapat sanksi tilang, istri Kolim sempat meminta suaminya berhenti berjoget saat berkendara. SAKHYUN Tau dia udah berapa lama, dari anak saya sih liat Youtube, terus dia buka, dia bilang, Ma, ini kayak papa, terus saya liat, iya benar papanya, dari situ saya sih ngelarang, cuman ya dia masih... Menikapi aksi SAKHYUN, POSEK Metro Taman Sari langsung melakukan pemeriksaan. SAKHYUN Setelah identitasnya terdiketahuin, kita baru melakukan pencarian yang bersangkutan, setelah ketemu kita amankan ke POSEK Taman Sari. Ancamannya untuk denda maksimal 750 ribu rupiah, atau kurungan maksimal 3 bulan. Aksi berkendara sambil berjoget ini sudah 6 kali ia lakukan. Kini aksinya tak lagi akan terlihat, karena dinilai bisa membahayakan. Mahardika Prakasa Satya, Kendrawan Wikongko, Jakarta. Selamat pagi! Selamat pagi! Riu, luar biasa. Ngapain sih kamu gak pake helm dalam ruangan? Pake. Ini pake helm lah. Emang nyaru kepala sama helm tuh nyaru. Iya, karena kadang-kadang kepala kamu sama helm tuh aku suka kebalik ya. Ngapain sih pake helm? Eh, ini helm bukan sembarang helm loh, pemirsa. Ini tuh helm keselamatan. Oh, selamat yuk. Bukan selamat itu. Biar kita tuh berkendaranya selamat gitu loh pemirsa. Dan tentunya ini juga anti tilang. Aku tuh paling takut di tilang. Apalagi ini dari tanggal 5 sampai 25 Maret, polisi ini akan melakukan operasi keselamatan. Karena tau sendiri lah 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 lah. Setiap hari pelanggar lalu lintas tuh makin banyak nih menirsa. Oh gitu yuk. Tapi bener banget sih kamu ya. Tadi aja lah kita lihat ya, ada yang joget-joget di atas motor yuk. Dan yang paling terbaru nih, ada lagi salah satu selebriti Indonesia yang foto-foto di jalan tol. Tidak melayakan dirinya tapi orang lain juga. Bener dan kamu tau nggak ancaman nih ayo itu bisa didenda 1,5 miliar rupiah atau penjara 18 tahun. Nenu serem ya. Iya, kalau gitu helmnya ini mendingan aku kasih seharini aja lah ya biar nggak ditilang. Betul, kamu kasih dia biar dia bisa naik motor di dalam tol ya. Jangan, nggak boleh juga. Tidak boleh, nggak boleh. Kita lihat aja yuk. Ini dia. Bukan Syahrini namanya kalau nggak bikin berita. Kali ini postingannya lah yang menjadi sorotan. Penyanyi yang memanggil dirinya prinses ini mengunggah foto di Instagram saat dirinya berada di pinggir jalan tol. Dalam keterangan foto yang dibagikan pada 5 Maret lalu ini, Syahrini menulis bahwa Ia berada di jalan tol Surabaya. Tak hanya satu, ia bahkan mengunggah dua foto sekaligus dalam akun Instagramnya, at Princess Syahrini. Aksi ini sontak mendapat ragam tanggapan dari warga net. Selain mengingatkan Syahrini bahwa aksi ini dilarang, tak sedikit warga net yang menyindir pelantun lagu sesuatu ini akan menjadi duta jalan tol. PT Jasa Marga sendiri menyayangkan aksi Syahrini yang berfoto dan mengunggahnya di media sosial. Diduga kuat, sesi foto ini tidak menggunakan izin pihak pengelola jalan tol waru Surabaya. Undang-undang nomor 38 tahun 2004 dan PP nomor 15 tahun 2005 dengan jelas menyebut bahwa jalan hanya digunakan untuk keadaan darurat. Menurut aturan ini, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Tindakan Syahrini ini dinilai membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Hukumannya bisa berupa pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Sebagai publik figur, perbuatan Syahrini memang tak patut ditiru. Bicara tentang pelanggaran lalu lintas seakan sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Mirisnya, warga seakan semakin menyepelekan aturan-aturan dalam berlalu lintas. Tak hanya individu, pelanggaran lalu lintas juga dilakukan secara massal. Belum hilang dari ingatan kita, para pengendara motor yang kedapatan menerobos Jalan Layang Nontol atau CLNT Kasablaka, Jakarta Selatan. Tugas lalu lintas pun dibuat tak berdaya. Video viral lainnya, pengendara motor yang beramai-ramai masuk jalur busway dan menghubungkan Pulau Mas dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jika bus Transjakarta lewat, mereka langsung menepi untuk menghindari tabrakan. Kalau sudah begini, siapa yang tak peduli dengan keselamatan? Atau coba lihat pemandangan ini. Para pengemudi ojek menyerobot hak penjalan kaki. Mereka dengan seenaknya memarkir kendaraan di atas trotoar. Bahkan tidak sedikit yang terlihat duduk-duduk menggelar tikar layaknya sedang piknik. Penerobosan JLNT, menyerobot jalur Transjakarta atau parkir di trotoar hanyalah segelintir dari banyaknya pelanggaran lain. Seperti menerobos lampu merah, melawan arah, berhenti di atas atau melewati zebra cross, tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta masih banyak lagi. Ironinya, banyak oknum aparat yang justru memanfaatkan hal ini dengan alasan keuntungan pribadi. Baru-baru ini video amatir seorang pengendara motor yang ditilang polisi karena membawa muatan berlebih di Jakarta Utara viral. Dalam video berdurasi 3 menit, terlihat oknum polantas menilang, namun tidak sesuai prosedur dan meminta uang pada korban sebesar 150 ribu rupiah. Namun, permintaan ini ditolak lantaran pengendara hanya memiliki uang 50 ribu rupiah saja. Kata-kata tak pantas pun terucap dari oknum polantas. Ia lalu memintarkan seprofesinya menurunkan muatan barang dan membawa motor korban. Menanggapi hal ini, pihak Polda Metro Jaya berjanji akan dilidiki oknum polantas di dalam video dan akan memberikan sanksi sesuai kode etik profesi. Sementara itu, sang pengendara motor juga telah ditilang sesuai aturan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Berbagai macam pelanggaran ini tentu sangat memprihatinkan. Miris, sebagian yang kena hukum, masyarakat, dan bahkan penegak hukum justru banyak yang mempermainkan hukum. Tim Liputan Trans 7 Ceka, ceka, ceka yuk. Cek, 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 cek. Banyak banget yang melanggar ya, tapi jujur nih yuk, kamu pernah gak sih melanggar atau pernah gak sih ditilang gitu? Pernah? Pernah? Iya. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu aku lagi naik mobil di Arteri Pondok Indah. Mudah-mudahan lampu merah padahal, saya berhenti nih pemirsa. Tapi aku ditilang. Kenapa? Aku juga bingung ternyata pas lagi ngaca. Aku masih pakai helm di dalam mobil. Kamu ngapain pakai helm di dalam mobil. Enggak tapi yang pernah aku juga pernah ditilang. Tapi gak perlu dicontoh, gak perlu diceritain juga. Kamu pernah gak? Pernah. Tama di Arteri Pondok Indah juga. Udah aku berhenti, eh baru aku tahu. Aku juga pakai helm di dalam mobil. Tapi anda-anda di luar sana kira-kira masih ngelanggar gak nih? Soalnya temen kita Monica mau nanya-nanya nih. Wah, seru banget nih kayaknya nih. Rasa kita tanya. Monica silahkan. Pemirsa jumlah kendaraan di Bokota Jakarta. Masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang mencapai 14 juta unit. Dan ada data memprihatinkan nih dari dirilantas Polda Metro Jaya. Yang menyebut bahwa pelanggaran lintas sepanjang tahun 2017. Meningkat 40% dari tahun sebelumnya. Nah, saya pengen lihat nih. Apakah di kawasan Kalibatan, Jakarta Selatan masih banyak pelanggar? Dan kenapa ya mereka memilih untuk melanggar? Ayo kita tanya-tanya. Aduh anak sekolahan, aduh. Gak bener ya anak-anak sekolah kalau gak punya steam jangan ditiru. Ini ada lagi nih dua orang gak pakai helm. Mas, Mas, misi mas. Mau naik deh bentar tuh. Ini mau kemana nih? Bentar, bentar, bentar. Itu keduan Kalibatan. Keduan Kalibatan. Kok lawan Arlus? Bia bintar ya mbak. Bia bintar ya mbak. Bia bintar ya mbak. Wow. Gak, saya sih baru pertama kali ini. Lewat sini. Serius, saya sih biasanya lewat kelipatan sana. Soalnya lebih cepet sih jaraknya. Dari sana ke kancoran. Gak takut cuma bilang. Udah pernah sih mbak. Isu sesakit kesembur-buru ya. Isu sesakit, isu sesakit. Bentar saya. Ini ibu-ibu. Coba kita lihat kayak bisa disegat gak nih? Aduh, udah. Gak tau gak sih kalo di sini tuh melawan Arus? Iya, tau. Kenapa tetep lewat sini? Oh, buru-buru. Iya. Ngapain sih buru-buru? Ada panggilan dari kantor. Iya, bener. Demi Allah. Gak takut emang ketabrak di sini? Takut juga sih. Gak tinggu nyawanya ada berapa? Satu. Satu ya? Lainnya dua menit. Jadi Mas, lebih ini buru-buru gak saya emang selamater, Mas. Iya, Mas. Saya mau ngatur ini, Mbak. Oh, gitu. Masih suruh buru-buru sama customer-nya. Iya, dia laper, Mbak. Yang ambil laper, Mas. Tapi kalo misalnya banyak kenyang, tapi masih yang kasih laper gimana? Oh, iya, Mbak. Saya paling hari ini doang, Mbak. Hari ini doang. Besok-besok jadi ulang ya, Mas. Iya, Mbak. Makasih ya. Oke, Mas. U�, uwaaa. Uwaa! Uwa!